Abraham Lincoln mengatakan Dan setelah kita memutuskan jalan kita Marilah kita membaharui kepercayaan kita kepada Tuhan Dan bergerak maju tanpa takut Dan dengan hati manusiawi Semangat yang kita gunakan Dalam melakukan pendekatan terhadap kerja Dan kegiatan lain pada masa kini Akan memberikan hasil yang vital Sukses atau kegagalan kita sehari-hari Akan sangat tergantung pada pemikiran kita Apakah kita diliputi ketakutan Dan kekhawatiran Atau menghalau rasa negatif itu Takut adalah pembunuh sukses Dan perampok kebahagiaan Hal ini mewujudkan dirinya Dalam bentuk khawatir, cemas, angkara murka, dengki, dan canggung Hal ini merusak harapan Membunuh keteguhan hati Dan dengan demikian Mengganggu kegiatan mental Sehingga kita tidak mampu Menciptakan dan menghasilkan sesuatu Rasa takut pada kebanyakan orang Berisi ramalan buruk Tentang masa depan Yang sebagian besar Sebetulnya sama sekali Tidak akan terjadi Mereka takut kehilangan cinta Kehilangan nyawa Mendekati usia tua Menghadapi kegagalan Penyakit Kemiskinan Dan segala hal yang negatif Dalam hidup Meskipun sebagian besar Hal yang ditakuti manusia itu Tidak pernah terjadi Atau tidak akan terjadi Namun seiring terbukti Bahwa kita cenderung Mengundang hal-hal yang paling kita takuti Bila kita melaksanakan tugas Luar biasa untuk mempersiapkan Kegagalan Maka kita akan menerima Kegagalan Dengan mengizinkan ketakutan dan kekhawatiran Memasuki ruang mental kita Berarti menolak keutuhan manusia kita sendiri Dengan menyimpan pikiran yang diliputi ketakutan dan kekhawatiran Berarti mengakui kelemahan dan menjalani hari-hari kita dengan cara hidup binatang Orang yang dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran Sama sekali bukan manusia Kemanusiaannya telah dikerdilkan Dan ia hanya si kerdil dalam kemanusiaan yang sejati Kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan pemikiran kita sendiri Kita adalah penjaga pintu bagi akal budi Dan seharusnya menutup pintu Akal budi terhadap semua musuh Dalam bentuk rasa takut dan khawatir Bukanlah pintu hanya pada pikiran positif Yang memberikan keyakinan dan keteguhan hati Itulah pikiran yang membantu manusia Untuk mendapatkan cakrawala baru Terima kasih telah menonton!